Hai guys, ini adalah kumpulan video Pepperdoll digital aku yang namanya Barla Hah, bikin Pepperdoll versi digital? Hai hai guys, kali ini aku mau menggambar Pepperdoll baru tapi pake aplikasi IbisPaint Kalian juga bisa ikutin gambar ini lewat handphone kalian masing-masing loh guys Jadi pertama kita bikin sketch-annya dulu, terus digambar dan diwarnain By the way, coba dong guys, kalian komen kalian nonton video aku ini di jam berapa ya Nah karena ini tuh bukan video tutorial, jadi ini tuh videonya aku cepet-cepetin gitu Kalian mau gak guys kalo aku bikinin tutorial menggambar Pepperdoll sederhana pake handphone atau iPad? Kalo setuju komen ya, tapi tolong diingat aku gak pro-pro banget ya Karena ini juga aku baru belajar menggambar digital kayak gini, pakai aplikasi Ibis Oh ya, hasil jadi gambar aku kayak gini Jadi yang ini tuh udah gambar kedua aku, gambar yang pertama tuh kayak gini Kira-kira kalian suka yang mana nih? Oh ya, by the way, next bikinin baju apa ya buat Pepperdoll aku yang ini? Terus mungkin kalian ada saran nama? Tulis di kolom komentar ya Bikin baju pertama buat Pepperdoll digital aku Hai hai guys, happy Valentine's Day Nah kali ini karena masih di bulan Februari Aku bakalan dandanin boneka aku yang ini pakai tema Valentine Disini aku bakalan kasih pita-pita yang banyak gitu warna pink di bagian kepalanya Terus aku kasih juga jepitan-jepitan love-love gitu banyak banget Dan aku bikin kalungnya juga Oh ya guys, by the way, kalian nonton video aku ini di jam berapa ya? Tulis di kolom komentar Kalian di hari Valentine dapet apa aja guys? Ada yang udah dapet coklat? Atau bunga? Atau boneka? Atau kalian ngasih hadiah kasih sayang buat orang tua kalian? Yang jelas kalo masih kecil jangan pacar-pacaran dulu ya guys Mending sharing kasih sayang ke orang tua, teman, sahabat, atau ke guru Oh ya guys, hasil jadinya kayak gini Gimana nih menurut kalian? Ada yang bisa tebak ini namanya siapa? Tulis di kolom komentar My cover paper doll digital aku jadi Princess Jasmine Hai hai guys, kali ini aku bakalan dandanin paper doll aku yang ini versi digital Pakai baju Princess Jasmine Oh ya guys, coba dong kalian napsen dulu di komen Kalian nonton video ini di jam berapa ya? Tulis di kolom komentar By the way, aku mutusin buat kasih nama paper doll aku yang ini, Barla Karena dia gambaran kelima aku guys, jadi Barla Dan karena kemarin tuh banyak banget yang komen juga, kak dinamain Barla aja Oke, aku udah turutin ya guys Next, bikinin baju Princess apa lagi ya buat si Barla? Komen dong guys Temenin aku yuk guys, makeover paper doll digital aku jadi pake hijab Halo guys, kira-kira siapa ya yang udah kangen sama paper doll digital aku yang namanya Barla ini? Kali ini special edisi Ramadan, aku bakalan makeover Barla Pake hijab warna ungu yang temanya Kuromi Oh ya guys, coba dong kalian komen kalian nonton video aku ini di jam berapa ya? Coba absen di kolom komentar Nah, selesai gambar hijabnya, ini aku gambar bagian bajunya Kayak bagian dalemnya sama bagian alternya Kalo udah selesai, aku tambahin bando yang mirip sama kuping Kuromi Kira-kira kalian ada yang suka gak sama karakter Kuromi? Nah, ini tinggal digambar-gambar aja dan dikasih shading kayak gitu Terus ini kalo udah selesai, aku coba-coba pakein bajunya dulu Kalo ada bagian yang kurang pas, diperbaiki sedikit, terus di-save deh guys Dan hasil jadinya kayak gini Gimana guys, kalian suka gak sama baju muslim ini? Next, coba kalian kasih ide dong guys Next, bikinin baju apa lagi ya buat Barla? Comment Wah, paper doll digital aku yang namanya Barla pake baju pantai tema Sinamoral, cantik banget Oh ya guys, kali ini temenin aku yuk Kita bikinin baju pantai buat Barla yang temanya Sinamoral Oh ya guys, coba dong kalian komen video aku ini lewat di beranda kalian jam berapa nih? Coba tulis jamnya di kolom komentar ya Nah, ini bentuk bagian bajunya aku sesuaiin sama bagian kepala Sinamoral Terus aku tambahin gambar pita-pita di bagian kanan dan kiri Terus aku kasih kalung mutiara-mutiara gitu Nah, karena ini tuh baju pantai, jadi aku juga bikin bagian topinya guys Ini tuh aku kasih warna putih dan warna biru sesuai warna Sinamoral Dan aku kasih juga gambar bunga Kalau udah selesai, biar makin kerasa di pantainya Aku tambahin background gambar pantai Terus jangan lupa kita save dan hasil jadinya kayak gini Gimana nih menurut kalian? Cantik banget ya Barla? Next, bikinin baju apa lagi ya buat Barla? Coba kalian tulis di kolom komentar Paper doll aku si Barla lagi minum boba Wah, langsung aja kita main-main yuk sama Barla By the way, ini tuh aku mau bikin baju warna ungu sama makanan-makanan yang nuansanya warna ungu ya guys Oh ya, sebelum lanjut videonya, coba kalian tulis di komen dulu Kalian nonton video aku ini jam berapa ya Oh ya, disini kalian ada yang suka warna ungu gak? Kalian tau gak sih guys, kalau warna ungu itu melambangkan kekayaan Jadi, karena pigment warna ungu ini tuh berasal dari molusca atau siput laut Dan melalui proses yang sangat panjang Jadi, ini tuh penyebab warna ungu itu sangat langka dan harganya sangat mahal Gak heran dong orang zaman dulu yang bisa pakai warna ungu ini cuma dari kalangan bangsawan Kalau sekarang semua orang bisa pakai warna ungu ya Karena pewarnanya sintetis Oh ya guys, ini boba-nya udah jadi Dan makanan-makanan lainnya juga udah jadi Tinggal dimakan-makanin sama Barla Dan hasilnya kayak gini guys Gimana nih menurut kalian? Next, bikinin apa lagi ya buat paper doll digital aku? Coba kalian komen dong guys Kata tae bikinin Barla baju Palestina yang setuju like Oke, hi guys Kali ini aku bakalan bikin baju yang temanya Palestina buat paper doll aku yang digital namanya Barla Aku tuh sering banget kelupaan sama si Barla ini Tapi aku herannya kenapa sih kalian tuh pada inget banget sama paper doll-paper doll aku Oh ya guys, by the way, coba dong kalian komen dulu Video aku ini udah lewat kota mana aja ya Coba tulis di kolom komentar Oh ya guys, ini tuh paper doll aku yang namanya Barla Aku kasih baju gamis gitu warna hijau Terus aku kasih hijab warna putih Terus di bagian pipinya aku kasih tulisan Free Palestine dan bendera Palestina Oh ya guys, semoga orang-orang yang ada di Palestina semakin kuat ya Dan semoga peperangan yang ada di Palestina segera berhenti Pokoknya jangan lupa kita tuh harus banyak-banyak berdoa buat temen-temen kita yang masih ada di Palestina sana guys Nah, kalau gambar bajunya udah selesai hasilnya kayak gini Gimana nih menurut kalian? Oh ya guys, next bikinin baju tema Palestina buat paper doll aku yang mana lagi ya Coba kalian komen dong Oke, terima kasih sudah nonton Bye